Melansir dari website Pelni, ko, ID pada minggu, 9 Juli 2023, KM Tidar berangkat dari Namlea menuju Ambon pada 10 Juli 2023 pukul 9. Untuk rincian rute yang dilewati, berikut jadwal kapal Tidar selengkapnya. Namun perlu diketahui, jadwal kapal Pelni ini bisa berubah sewaktu-waktu. Rute Namlea, Ambon, berangkat 10 Juli 2023 pukul 9, tiba 10 Juli 2023 pukul 14. Rute Ambon, Tual, berangkat 10 Juli 2023 pukul 17, tiba 11 Juli 2023 pukul 14. Rute Tual, Dobo, berangkat 11 Juli 2023 pukul 17, tiba 12 Juli 2023 pukul 01. Rute Dobo, Kaimana, berangkat 12 Juli 2023 pukul 02, tiba 12 Juli 2023 pukul 11. Rute Kaimana, Fak-Fak, berangkat 12 Juli 2023 pukul 13, tiba 12 Juli 2023 pukul 23. Rute Fak-Fak, Sorong, berangkat 13 Juli 2023 pukul 02, tiba 13 Juli 2023 pukul 16. Rute Sorong, Manokwari, berangkat 13 Juli 2023 pukul 19, tiba 14 Juli 2023 pukul 10. Rute Manokwari, Nabire, berangkat 14 Juli 2023 pukul 11, tiba 15 Juli 2023 pukul 01. Rute Nabire, Manokwari, berangkat 15 Juli 2023 pukul 02, tiba 15 Juli 2023 pukul 13. Rute Manokwari, Sorong, berangkat 15 Juli 2023 pukul 15, tiba 16 Juli 2023 pukul 04. Rute Sorong, Fak-Fak, berangkat 16 Juli 2023 pukul 09, tiba 16 Juli 2023 pukul 23. Rute Fak-Fak, Kaimana, berangkat 17 Juli 2023 pukul 03, tiba 17 Juli 2023 pukul 13. Rute Kaimana, Dobo, berangkat 17 Juli 2023 pukul 15, tiba 18 Juli 2023 pukul 01. Rute Dobo, Tual, berangkat 18 Juli 2023 pukul 02, tiba 18 Juli 2023 pukul 09. Rute Tual, Ambon, berangkat 18 Juli 2023 pukul 02, tiba 19 Juli 2023 pukul 09. Rute Ambon, Namlea, berangkat 19 Juli 2023 pukul 13, tiba 19 Juli 2023 pukul 19. Namlea, Baubau, berangkat 19 Juli 2023 pukul 21, tiba 20 Juli 2023 pukul 22. Baubau, Makassar, berangkat 21 Juli 2023 pukul 01, tiba 21 Juli 2023 pukul 16. Rute Makassar, Baubau, berangkat 22 Juli 2023 pukul 10, tiba 23 Juli 2023 pukul 02. Rute Baubau, Namlea, berangkat 23 Juli 2023 pukul 5, tiba 24 Juli 2023 pukul 07. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!